Halo, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Indra Molana di kanal youtube medcom.id. Tak salah lagi, melawan fenomena hoax, maka kata kuncinya adalah membuka akses dan konektivitas informasi yang seluas-luasnya sampai ke pelosok tanah air. Infrastruktur apa yang bisa menjamin akses dan konektivitas di negara kepulauan perbesar dunia ini? Salah satu yang paling utama adalah satelit. Bukan omong kosong, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan satelit terbaru melengkapi sejumlah satelit yang ada sebelumnya. Dan langsung saja kita akan ngobrol bareng Sri Sanggrama Aradea, Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kominfo. Selamat sore Mas Aradea. Selamat sore Mas Indra, salam sehat semuanya. Salam sehat, salam sehat, betul. Langsung saja mungkin ya, Mas Aradea sebelum bahas lebih jauh, saya ingin bertanya, mewakili pertanyaan masyarakat awam nih ya, menurut data yang saya peroleh, begitu ya, tolong dikoreksi kalau kurang tepat. Indonesia saat ini sudah memiliki 9 satelit yang digunakan oleh pemerintah dan swasta. Nah, apakah masih kurang 9 satelit ini untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masih ada daerah yang belum mendapat layanan internet. Sekolah online misalnya agak sulit dan sebagainya, sehingga masih perlu ada satelit satria. Silakan, Mas Aradea. Baik, Mas Indra, mungkin saya tanggapi ya, terkait dengan kepemilikan Indonesia. Sekarang saat ini memang benar, kita memiliki ada 9 satelit yang beroperasi, namun satelit-satelit ini pun juga fungsinya berbeda-beda, Mas. Kita bisa ketahui bahwa disitu ada yang ditujukan untuk broadband memang yang tadi disampaikan, kebutuhan-kebutuhan sekolah dan lain-lain. Lalu juga ada satelit observasi mirip 8, yang tugasnya untuk mungkin mencatat geografis Indonesia atau untuk membaca weather ya, weather condition di Indonesia tadi. Jadi memang itu yang dimiliki oleh Indonesia, satelit-satelit tersebut. Namun ya memang yang tadi disampaikan oleh Mas Indra ya, terkait dengan rencana pemerintah dengan melukis satelit terbarunya saat ini, yaitu kita akan fokuskan kepada layanan broadband internet, Mas. Jadi ini yang membuat agak sedikit berbeda dengan satelit-satelit yang lain. Selama ini belum ada ya untuk broadband? Sudah ada, Mas. Memang beberapa di dalam menis 9 ini kebetulan dimiliki oleh Telkom. ETA Telkom itu juga sudah ada. Namun sebagian besar kapasitasnya itu digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, Mas. Jadi untuk kebutuhan mobile broadband mereka ya, untuk DTS-DTS di luar sana. yang tidak bisa dijangkau oleh kabel atau terestrial, itu harus dilayani dengan layanan satelit ini ya. Yang kurang lebih kemudian. Dan juga kita juga ada, kemarin yang terbaru ya di era Presiden Jokowi ini, telah meluncur juga Nusantara 1, Pak, milik PT PSN. Nah ini juga mirip ya dengan nanti yang akan kita luncurkan di tahun 2023. Namun memang skalanya memang lebih kecil. Nusantara 1 ini lebih kecil ya? Lebih kecil, Mas. Jadi kita mirip sih dengan kita, namun kapasitasnya lebih kecil, karena ini juga sudah direncanakan dari 5 tahun yang lalu ya. Dan 5 tahun yang lalu memang teknologinya belum ada sampai saat ini, yang ketika saatnya direncanakan. Jadi kalau kita bisa lihat Nusantara 1 itu dengan kapasitas 37 giga. Oke. Gigabyte per second ya? Iya betul. Gigabyte per second ya. Ini adalah kecepatan yang bisa dihasilkan oleh satelit tersebut ya, kapasitasnya. Oke. Ini berbeda dengan rencana satria yang nantinya akan memiliki kecepatan 150 gigabyte per second. Tiga kali lipat? Ya, kurang lebih sih. Oh, lebih-lebih ya? Hampir lima kali lipat. Lima kali lipat, lima kali lipat ya. Dan ini harapannya ya kita bisa melayani seluruh pelosok Indonesia, Pak. Terutama di daerah yang tidak bisa dilewati oleh kabel-kabel, Pak. Jadi mungkin hal layak banyak pertanyaan ya. Kenapa sih satelit ini menjadi solusi untuk kita saat ini? Saya bisa sampaikan, satelit ini merupakan teknologi sebenarnya bukan yang terbaik, Pak. Dalam artian terbaik itu dalam user experience ya. Tetap pelayanan kabel itu menjadi yang pilihan utama. Namun kita ketahui bahwa Indonesia tadi disampaikan merupakan negara maritim yang terbesar dan kita memiliki 7.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Prote juga, itu memang perlu sekali konektivitas yang sifatnya end-to-end dan lebih cepat. Ini mengapa? Karena dulu pemerintah juga memikirkan bahwa melalui program Pak Jokowi ya, Nawacita. Itu kita membangun dari pinggiran, Pak. Jadi memang semangat dari pembangunan Satria sendiri ini merupakan dari amanah tersebut. Ini perwujudan secara teknisnya ya, membangun dari pinggiran. Salah satu perwujudan teknisnya adalah ini. Sementara untuk terhubung dengan satu dengan yang lain, yang terbaik, yang ideal adalah memang adalah secara kabel ya, infrastruktur satu secara kabel. Tetapi, karena kita adalah negara maritim dengan 17.000 kepulauan tadi, maka ya kurang lebih tidak bisa semuanya secara kabel. Kan begitu ya maksudnya, Mas Aradya ya? Betul sekali. Jadi memang kalau kita bisa lihat ya, kita nggak usah terlalu ini ya. Mungkin saya berikan contoh terkait dengan konektivitas kita di perkotaan saat ini. Kita kalau mau pasang TV kabel saja untuk menarik ke dalam komplek yang belum terlayani aja, kita butuh kota itu biasanya. Nah, ini jadi memang akhirnya di tahun 2018 ketika perancangan Satria, pemerintah Indonesia melalui Kominpo melakukan afirmatif polisi ya, atau kebijakan keberpihakan yang akhirnya kita memutuskan untuk membuat satu solusi agar terlayani internet di daerah-daerah rural khususnya, Mas. Kurang lebih demikian terkait dengan satelitnya sendiri ya. Oke, bisa cerita sedikit dinamakan Satria ini awalnya gimana ini, Mas Aradya? Karena kan menarik sekali namanya Satria gitu, kerennya ngelain-ngelain. Kalau saya lihat ya, contohnya Satelit Merah, kemudian Telkom, Palapa, Nusantara 1 tadi disebutkan. Ini Satria, kenapa Satria ini? Ya, memang awalnya waktu itu kita juga cukup brainstorming ya, antara memang penamaan Satelit Satria ini nabuk banyak pemikiran yang berkait dengan, ya ini juga dari tipikal kita sebagai orang Indonesia, lebih singkat-singkat ya, mungkin lebih mudah dikenal, namun juga dalam singkatan tersebut kita harapkan ada penuh, kita memiliki makna ya. Nantinya akan menjadi legasi kita ke depannya untuk Nusantara juga. Jadi akhirnya di era sebelumnya, di era Menteri Paru diantara, ditutupkan bahwa nama untuk Satelit ini yang tadinya dari Satelit Multifungsi, lalu untuk lebih mudah diterima di halayak kita beri nama Satria, atau Satelit Republik Indonesia. Satelit Republik Indonesia. Wah, tapi singkatannya sendiri Satria sendiri juga diharapkan bisa menjadi kesatria konektivitas seluruh tanah air, maksudnya gitu ya. Oke, oke, ini menarik, menarik memang. Nah, kalau saya cek ya, memang tadi disinggung dari, apa namanya, di sebelumnya ya, di kementerian, apa di era sebelumnya maksudnya tadi. Kalau saya cek di rencana proyek, persiapan proyek Satria ini kan, kalau tidak salah ya, mulai sejak tahun 2017, kemudian mulai pengadaan di mulai tahun 2018, bahkan sampai mencari partner kerjasama di tahun 2019, dan di Mei 2021, lalu ya, Mei 2021 kemarin gitu ya, masalah pembiayaan sudah teratasi, bekerjasama dengan, kalau tidak salah, lembaga pembiayaan negara Indonesia Infrastructure Guaranty Fund, atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ya. Nah, sekarang masuk tahap konstruksi Satria. Mungkin bisa diceritakan perjalanan panjangnya ini, Mas Aradea. Oke, jadi, ini cukup menarik ya, sebenarnya perjalanan panjang ini, memang benar tadi disampaikan bahwa perencanaannya ini dimulai di tahun 2017. Awalnya memang kami berkonsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga. Contohnya, yang paling banyak yang membutuhkan layanan itu adalah kementerian pendidikan untuk sekolah-sekolah di luar sana. Kita memiliki kurang lebih ada 200 ribu titik sekolah, saat ini ya, di seluruh Indonesia. Dan 92 ribunya ini belum memiliki konektivitas internet, khususnya. Nah, ini juga kami sudah koordinasi sana-sini, kembali dengan kementerian yang lain. Seperti contohnya, kementerian kesehatan juga, waktu itu terdapat di data kami kurang lebih di 3.700an lebih ya, titik-titik seperti puskesmas dan rumah sakit di daerah. Ini juga sangat membutuhkan, Pak. Ini terkait kebutuhan ya, makanya tadi ada koordinasi dengan kementerian kesehatan, maksudnya karena kebutuhan dari kementerian kesehatan, termasuk titik-titik layanan kesehatan, maksudnya begitu ya? Oke, oke. Silakan, Pak. Mas Radia. Mungkin menjelaskan sedikit juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan di 2020, kemarin kita karena pandemi COVID ini, kita diberikan tugas khusus, Pak, untuk mengkonektifisakan 3.700 titik kesehatan. Gunanya apa? Untuk distribusi vaksin dan ya seperti biasa laporan BPJS dan lain-lain. Nah, ini sangat penting untuk keberlangsungan vaksin ya di Indonesia, penyebaran ini. Nah, itu sudah selesai kemarin di 2020, akhir. Dan yang lainnya mungkin banyak adalah kantor desa juga. Itu juga kita sudah coba koordinasikan. Dan cukup banyak juga, hampir 50.000 titik kantor desa yang terus berkembang. Oke. Karena juga banyak pemekaran-pemekaran desa ya di luar sana, baik terutama di wilayah timur, ada desa-desa baru. Dan ini akan menjadi target kami di tahun 2023 untuk pembangunannya sendiri. 2023 ya pembangunannya sendiri, ya oke. Kurang lebih demikian ya. Dan berikutnya mungkin masuk ke area perencanaannya. Perencanaannya kebetulan saat itu kami dibantu oleh konsultan, Boston Consulting, yang mendefinisikan bahwa kebutuhan kapasitas satelit saat ini memang dibutuhkan sangat besar. Betul, betul. Dan itu di dalam kajian tersebut memang disebutkan bahwa kapasitas yang dibutuhkan kurang lebih itu di angka 200 gigabyte per second. Kurang lebih demikian. Namun kita bisa lihat bahwa secara teknologi untuk saat ini ya mas. Selit itu di atas Indonesia yang dengan menggunakan teknologi yang seperti Satria gunakan, memang kurang lebih di angka 150 sampai 175 gigabyte per second. Secara teknologi baru bisa mengakomodir sebanyak itu ya. Oke. Kemampuan kapasitasnya. Jadi, Mas Arria maaf saya potong sedikit. Jadi, sebenarnya yang ideal dari kebutuhan kita ini yang dibutuhkan adalah 200 gigabyte per second. Sebenarnya. Pada saat ini ya. Saat ini nih di tahun-tahun 2018. Oh, 2018 data itu menunjukkan bahwa kebutuhan kita adalah 200 gigabyte per second yang dibutuhkan. Nah, sementara kemampuan dan teknologi yang ada memang antara 150 sampai 170 gigabyte per second saja gitu ya. Kurang lebih yang bisa melayani pada satu satelit ya. Di atas ini satelit. Demikian. Oke. Sementara yang kita punya sebelum ada Satria ini baru di 37 gigabyte per second untuk yang Nusantara 1 tadi ya. Ya, itu Nusantara 1 dan selebihnya kita bekerja sama kebanyakan dengan satelit-satelit asing, Mas. Yang dimiliki asing, yang akhirnya dikulol oleh operator-operator satelit lokal ya. Oke. Nah, itu mereka menggunakan fasilitas asing. Artinya memang Satria ini bukan sekedar tambahan-tambahan, tetapi memang ini kebutuhan utama yang harus kita punya ya, Mas Aradea ya? Betul, ini ya kalau saya bisa lihat ya kita kembali lagi ke sila kelima Pak, ini ada keadilan ya. Betul, betul. Ini akan menegakkan keadilan karena kita bisa rasakan ya, saat ini kita di kota saja, kita kalau mendapatkan bandwidth kecepatan hanya 5 NBPS saja itu sudah, mungkin sudah protes-protes ya orang-orang yang Nusantara 1. Masih sudah kota untuk kebutuhannya masing-masing ya, belum yang untuk streaming. Sekarang dengan masa pandemi ini yang harus di rumah, kita seperti melakukan Zoom ini, kita membutuhkan cukup banyak. Iya, iya, betul. Rekuannya cukup banyak, speed yang dibutuhkan juga cukup banyak, sehingga gap antara perkotaan dan perdesaan ya, terutama di daerah-daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil ini memang akan semakin jauh ketika kita harus menunggu terestri yang masuk ke daerah mereka. Nah, disini juga menjadi alasan bahwa pemerintah untuk membuat Satria itu untuk mempercepat. Ya, artinya Mas Aradya nantinya ketika ini sudah terwujud dan sudah mulai bisa, apa namanya ya, sudah mulai bisa digunakan ya, satelit ini dimanfaatkan lah istilahnya mungkin, terutama peruntukan terutamanya dulu untuk yang daerah-daerah tadi, 3T tadi, ataukah memang akan secara berbarengan si muhutan tentu saja dengan termasuk perkotaan dan lain sebagainya? Karena yang dikhawatirkan secara awam nih ya, masyarakat awam, nanti ada pembangunan satu begini lagi yang diuntungkan ya hanya kota-kota besar lagi, seperti kita mungkin di Jakarta ini bisa dengan mudah melakukan Zoom meeting seperti sekarang ini ya, perbincangan via Zoom. Tapi intinya di daerah-daerah lain atau daerah-daerah 3T tadi nanti masih juga kondisinya sama saja, takutnya begitu nih Mas Aradya, mungkin ada penjelasan Mas Aradya. Oke, jadi tadi saya sudah jelaskan ya bahwa kita memang menemukan apa yang menjadi amanah nawacita di sebelumnya ya, bahwa kita akan membangun dari pinggiran. Jadi sekali lagi mungkin bisa saya jelaskan bahwa memang Satria ini dipokuskan untuk daerah-daerah yang belum mendapatkan konektivitas internet. Itu yang akan kami highlight pertama dan kami bangun konektivitas tersebut di daerah-daerah tersebut. Jadi kalau kita lihat apakah hanya desa atau mungkin perkotaan, saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, namun akan hadir di mana konektivitas itu dibutuhkan. Jadi jangan salah ya, kita di Jawa Barat pun juga masih banyak loh daerah-daerah blok. Nah itu, jadi itu akan menjadi target kita ke depannya. Oke, baik. Mas, nah mungkin tadi kan sudah jelaskan perjalanan panjangnya sampai kalau tidak salah di bulan Mei 2021. Mungkin kalau dari bulan Juli sampai Agustus nanti progres pembangunan satelit ini akan seperti apa Mas Aradya? Kalau tidak salah, kami melihat di sini ada tahap konstruksi ya kalau tidak salah dan tahap konstruksinya ada di Perancis, kontraknya adalah Tales Alenia Space. Apakah benar seperti itu dan apa alasan memilih Tales Alenia Space, Mas Aradya? Oke, jadi memang benar, kita saat ini, di posisi saat ini, kita memasuki progres terkait dengan konstruksi ya, konstruksi dari satelitnya sendiri. Nah, satelitnya sendiri ini memang benar dibangun oleh Tales Alenia Space di Perancis. Hal ini juga sudah melalui pemilihan untuk Tales sendiri ini, sudah melalui proses biddingnya. Dalam artian, mereka bersaing juga dengan pabrikan lain, namun memang target kami saat ini, saat itu ya, kelelangan adalah mendapatkan suatu solusi yang terbaik, dalam arti yang terdepan. Memang kalau kita lihat pabrikasi satelit di dunia ini ada beberapa ya, ada Rusia, ada China, dan lain-lain. Dan memang Tales ini merupakan salah satu yang dari empat besar yang lead produsen satelit di dunia. Dan ini juga sudah beberapa kali digunakan oleh PT Telkom, satelit-satelit mereka, yang sebelumnya, mereka juga sudah menggunakan jasa dari Tales Alenia ini, dunia Space. Nah, akhirnya kita pada tahun 2019, kita pilih mereka melalui prosedur pelelangan KPBU. Oke, jadi artinya memang sudah melalui prosedur yang memang sesuai ya, dan memang kualitas dari kontraktor ini akan menjadi memang sudah yang terpilih. Nah, mungkin bisa dijelaskan, tadi kan sempat menyinggung ya, Mas Aradia, tahun 2023, direncanakan Kotal 2 tahun 2023, konstruksi satelit akan selesai. Kalau boleh dijelaskan, apakah ini memang waktu atau durasi yang normal dari 2020 hingga 2023, ada tiga tahun di situ? Mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya apa saja tahap-tahap pembangunan satelit itu, biar bisa jadi tambahan pengetahuan juga kita nih, buat yang nonton Newsmaker. Mas Aradia? Memang tahapan total yang biasanya dilakukan, yang paling moderat ya, untuk pembangun satelit, terutama satelit yang kapasitasnya ini cukup besar ya. Anyway, Satria ini nantinya ketika meluncur akan menjadi satelit terbesar di Asia Tenggara, Mas. Jadi, kita juga perlu bangga ya dengan adil Satria nanti. Jadi, satelit ini cukup besar, bobotnya kurang lebih ada empat ton kurang lebih. Jadi, memakan waktu total sampai dia mengorbit di salt orbitnya nanti di angkasa itu kurang lebih di 36 bulan total. Dengan konstruksi itu di 30 bulanan, kurang lebih di 30 bulanan. Lalu, untuk peluncurannya itu membutuhkan waktu 6 bulan untuk jalan dari akhir di atas atmosfer hingga dia akan parkir di orbital spot 146 di hujur timur. Nah, jadi kurang lebih demikian nanti, kenapa cukup lama ya, karena tahapan-tahapannya cukup detail. Ini, apa namanya kalau kita bisa nyebut ya, di dunia teknis ini perintilannya banyak sekali. Banyak tester-tester yang dilakukan di dalam pabrikasi seperti akustik, atau testing goncangan, antibadai, storming. Karena di ruang angkasa itu benar-benar banyak yang tidak bisa kita prediksi ya, terjadi ada storm. Oh, iya, iya. Atau meteoroid kecil-kecil yang nantinya akan... Itu mengganggu ya, Mas Radia ya? Betul. Jadi, sebelum itu diluncurkan, kita membuat simulasi di dalam pabrik ini, di talus, pabrik yang ada talus ini. Membuat simulasi hal-hal tersebut kira-kira bisa terjadi seperti itu. Kurang lebih demikian sih, teman, dalam konstruksinya. Kalau masyarakat awam nanya, ini intinya proyek Satria ini, kapan mulai mengangkasanya? Tadi disebutkan ya, kalau tidak salah kuartal 2 ya, 2003 ya, Mas Radia. Terus kemudian manfaat masyarakat di pinggiran, masyarakat di wilayah 3T, atau juga misalnya di Jawa, di mana konektivitas itu diperlukan begitu ya. Bahkan tadi di Singung Jawa Barat saja, ada beberapa titik yang masih blank spot mungkin ya. Seperti itu ya, Mas Radia. Kira-kira kapan nih kami bisa mulai memanfaatkan yang disebut Satria itu? Sesuai target, insya Allah kita bisa beroperasi dan merasakan manfaatnya itu di akhir 2023 atau mungkin di awar 2024. Jadi target operasional kita memang di bulan 2023, tentunya kita masih ada harus tuning sana-sini ya. Betul. Kembali lagi memang satelitnya pun juga sangat jauh di angkasa, 36 ribu di atas permukaan air ya. Jadi memang kita butuh satu tuning juga. Stasiun bumi kita menyebutnya, satelitnya sendiri di angkasa nanti. Lebih demikian. Mas Radia, ini kan kita coba sedikit riset kecil ya. Akan ada, kalau tidak salah itu ada 351 ribu lebih titik layanan yang bisa dijangkau nantinya oleh satelit Satria. 351 ribu lebih titik layanan yang bisa dijangkau. Apakah ini artinya sudah meng-cover 100% wilayah Indonesia yang belum tercakup satelit yang ada saat ini? Ataukah masih belum cukup sebenarnya dengan Satria ini? Harusnya kita, kalau kita lihat ya, memang titik publik ini semakin ke depan semakin banyak. Nambah terus ya? Jadi kalau memang saya ditanya sekarang, apakah ini akan meng-cover seterusnya ya? Selama umur satelit Satria ini, kami akan terus berusaha untuk melakukan itu pastinya. Tapi untuk inisiat awal ini, insya Allah semua sudah ter-cover. Jadi pelayanan publik yang khususnya, apa namanya, densitas dari penduduknya itu padat ya. Dan mereka memang sangat membutuhkan akses internet ya. Itu kita akan hadir di sana. Artinya dalam kondisi pengamatan sekarang, ini sudah bisa kurang lebih 100% atau mendekati 100% ya. Mendekati sedikit. Tapi karena ke depan itu sifatnya akan menambah terus, jumlah titik-titik yang perlu di-cover ya, tentu saja berkembang ya. Memang begitu ya Mas Radia ya. Oke. Nah ini kan artinya luar biasa tadi. Dari yang kita punya sekarang hanya sekitar 37 GB per second, ditambah bantuan dari satelit-satelit asing tadi ya. Dan kemudian sekarang kita sudah akan punya, paling tidak 150 GB per second, walaupun kebutuhan utamanya adalah 200 GB per second. artinya ini kan sebuah lompatan besar. Di sini ada soal nanti juga biaya atau budget negara yang keluar juga cukup besar. Nah mungkin bisa dijelaskan. Kalau tidak salah, satelit-satelit ini adalah proyek pemerintah yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU ya. Apa untungnya kalau KPBU ini, misalnya nih Mas, mungkin bisa dijelaskan, bukan APBN. Oke, jadi sedikit penjelasan ya. Memang waktu itu Kementerian Keuangan memang cukup agresif untuk melakukan penghematan APBN, khususnya pendanaan-pendanaan proyek besar. Tidak hanya di kami yang disarankan menggunakan mekanisme pembiayaan KPBU ini, paling banyak juga ada di Kementerian UPR dan lain-lain ini. Proyek-proyek mega proyek ini diharapkan menggunakan KPBU. Kenapa ini diharapkan oleh Kementerian Keuangan? Karena KPBU ini sangat meringankan beban APBN. Oke. Nah ini adalah suatu mekanisme pembiayaan yang resiko dan pembiayaannya paling besar itu dilakukan oleh badan usahanya atau pelaksananya ya, yang membangunnya sendiri ya, pendor. Jadi resiko dan pembiayaannya itu sudah ditanggung oleh mereka, lalu nanti secara berkala, melalui masa konsesi, kalau Satria ini kita mempunyai masa konsesi 15 tahun, APBN akan mengecilnya. Jadi bebannya tidak akan berat di depan. Sedangkan kalau kita bisa lihat, biaya satelit ini kurang lebih untuk di kapital insenditurnya, itu kurang lebih di 6,2 triliun ya, kalau nggak salah ya. Kalau kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu di awal, artinya kan cukup berat ya, KPBN kita masih banyak yang membutuhkan yang lain. Sehingga saat ini dengan solusi pembiayaan melalui KPBU kerjasama badan usaha ini, akan sangat-sangat meringankan APBN kita. Jadi bukan berarti kita tidak menggunakan APBN, bukan. Tapi ini meringankan sekali. Tapi ini meringankan ya. Tapi APBN tetap ada yang dianggarkan juga tentu saja ya, Mas Arade. Betul, APBN kita tetap menggunakan APBN. APBN ini adalah duit negara juga. Dan itu hanya salah satu fiturnya saja. Fitur kedua yang paling, yang sangat saya rasakan, terutama ya, sebagai pelaksananya KPBU ini, adalah stakeholder-nya itu semakin banyak. Jadi proyek ini sangat banyak disorot oleh kementerian yang lain. Khususnya, atau Ministry of Finance ya, dan keuangan ini sangat intens dengan kami untuk menjaga bahwa pelelangan atau perencanaannya pun ini benar-benar transparan dan efisien. Jadi lebih enak sebenarnya, kalau banyak disorot oleh berbagai lembaga, itu justru akan lebih enak, terbulbi terbuka begitu ya, Mas Arade. Tidak jadi beban di belakangnya nanti. Karena niat baik jatuh-jatuhnya nanti bikin susah kan juga, jangan sampai begitu ya, Mas Arade. Oke. Nah, ini sekaligus berbicara soal transparansi kebukaan, kalau boleh nih, keterbukaan, Mas Arade. Kan dalam KPBU ini, swasta yang ikut terlibat adalah, mungkin bisa dikoreksi saya kalau salah, PT Satelit Nusantara 3. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas Arade ya. Alasan, kemudian bisa sampai terpilihnya juga, PT Satelit Nusantara 3 ini. Oke. PT Satelit Nusantara 3 ini adalah antifas atau badan usaha baru yang setelah proses lelang itu, itu ditentukan pemenangnya. Jadi pada proses lelang, awalnya itu yang ikut serta dan akhirnya menjadi pemenang adalah konsorsium PT Pasifik Nusantara ini. CPSN ya. PT Satelit Nusantara, sorry. Nah, itu jadi mereka akan menjadi badan pelaksana yang nantinya menjadi bertahun-jawab terhadap pembangunan maupun mengoperasikan Satria ini sendiri. Oke. Oh, yang mengoperasikan juga nanti ya? PT Nusantara ini ya? Oke. Selama 15 tahun mereka akan mengoperasikannya, lalu setelah 15 tahun nanti akan dialihkan statusnya dari fisik ya. Fisiknya itu dialihkan ke pemerintah. Jadi intinya ketika proses pelaksanaan dan pembangunan ini juga menjadi tanggung jawab PT Satelit Nusantara, begitu ya, Mas Aradea ya, sampai kemudian penggunaannya atau pengoperasiannya sampai 15 tahun ke depan. Betul. Setelah itu akan kembali ke negara atau pemerintah dalam hal ini. Betul. Oke, baik. Itu bentuk dari KBPU itu ya, yang tadi disebutkan ya, sebagai kompensasi, apa, sebagai, ya ini ya, sebagai kompensasi dari KBPU itu. Oke, baik. Nah, ketika terpilihnya PT Satelit Nusantara ini, apakah memang juga ada peserta lain dari semacam bidding begitu ya? Betul. Mas Aradea ya. Jadi pada saat itu, kita melalui proses yang cukup panjang ya. Memang yang tertarik, pada awalnya ada 9 bidder. Oke. Dan kebanyakan asing. Hanya 2 asingan saya yang, eh, sorry, yang benar-benar piro lokal itu ada 2 memang. PT Asken ini dengan Telkom Group ya. Oke. Lalu yang lainnya konsorsium dengan asingnya. termasuk finalis terakhir dari konsorsium PSN dengan konsorsium I4T dengan SIS. Jadi, saingannya PT PSN itu ada perusahaan Indonesia bernama PT I4T yang berkonsorsium dengan salah satu operator satelit terbesar di dunia. PT SIS. Namanya SIS. Yang berpusat di Lossenberg. Oke. Sekali lagi, berarti ini secara umum sudah melewati prosedur yang memang diperlukan ya, Mas Aradia ya. Artinya di sini transparansi juga terpenuhi. Karena kita bicara ini biar komprehensif dari sisi niat dan tujuannya adalah baik, tapi memang pelaksanaannya pun juga transparan, terbuka, dan bersih. Begitu ya, Mas Aradia ya? Oke. Harapan kami semua. Betul. Nah, bicara tentang pengoperasian selama 15 tahun nanti oleh PT SN, Sertif Nusantara ya, Sertif Nusantara III. Apakah mereka ini secara kapabilitas juga sudah siap? Misalnya, apakah ikut trainingnya nanti juga akan ikut training di Perancis atau tidak perlu? Atau memang sudah, memang ini sudah memang sebuah PT atau sebuah perusahaan yang memang sudah bidangnya ini yang mereka akan operasikan nanti? Iya. Mungkin kita bisa lihat sejarahnya sendiri dari sebenarnya inti dari PT Sertif Nusantara III atau PT SNP ini core-nya adalah perusahaan satelit operator yang cukup besar di Indonesia. Jadi memang mereka sudah sangat biasa mengoperasikan. Mereka pun ini core-nya adalah pemilik dari Nusantara I Oh, iya. Iya, jadi kalau kita lihat nanti terkait dengan training atau transfer knowledge yang nanti akan dilakukan secara teknis lah ya. Baik dari kami maupun ke tim mereka itu akan along the way akan kami lakukan. Kami juga akan mengirim mungkin nanti akan ada in-house training di Perancis. Kami akan menaruh salah satu staff card di sana selama beberapa bulan bergantian ya. Itu yang kita kami harapkan untuk mendapatkan knowledge transfer dari mereka. Karena kita ketahui untuk teknologi satelit ini memang benar-benar kita belum punya ya. Dalam artian belum punya atau memiliki pengetahuan yang cukup banyak terhadap teknologi tersebut. Oke. Kalau tadi disinggung soal sebagai pemilik dari satelit Nusantara I tadi yang disebut 37 GB per second apakah akan ada bedanya mengelola 37 GB per second dengan yang nanti 150 GB per second itu Mas Aradea? Ya secara garis besar sebenarnya sama namun memang kalau tadi Nusantara I itu dikelola oleh induknya atau PTPS dan ini yang Satria ini nantinya akan pure terbelah ya menjadi haditas baru di PT SMP ini pengelolaannya pun juga sebenarnya hampir sama mungkin hanya capuan dan kapasitasnya akan lebih besar juga lebih besar ditanggungkan Nusantara I Oke Mas Aradea bicara 15 tahun nanti karena ini yang memegang adalah pihak swasta begitu ya satelit Nusantara III ini apakah kan ada yang pasti yang bertanya juga apakah nantinya ini sifat keadilan sosialnya tadi yang sempat disinggung Mas Aradea akan terjamin apakah benar nanti memang sampai ke wilayah-wilayah yang pinggiran tadi yang disebutkan Mas Aradea juga ini karena bicara swasta kan pasti bicara soal keuntungan ya kalau bicara tentang perusahaan swasta dan apakah yang paling penting ini juga jaminan kerahasiaan misalnya data negara data negara karena kan bicara soal nanti pendidikan layanan kesehatan ini kan bicara juga data kependudukan keamanannya seperti apa terjaminnya Mas Aradea Oke ada dua pertanyaan yang saya tangkap yang satu adalah keadilan untuk layanannya nanti kami juga nanti ke depannya pohon bantuan dari masyarakat juga dalam artian 150 ribu titik ini adalah masif proyek titik-titik ini sangat banyak jadi kita juga butuh feedback dari masyarakat atau daerah kebutuhan juga kita bisa pantau bersama nanti ke depannya dan terkait dengan kalau tadi pertanyaannya adalah dikelola swasta dan mereka nantinya akan mengambil keuntungan keuntungan ini saya pastikan saat ini dalam skema KPBU khususnya PT S&T itu tidak akan mengambil keuntungan dari layanan yang diberikan ke masyarakat tidak ambil keuntungan betul untuk PT S&T namun mungkin dari kami ke depannya mungkin kami akan melakukan kerjasama-kerjasama yang sedikit komersial tapi tidak terlalu komersial artinya mungkin kita akan ada pengembangan atau monetize di daerah-daerah yang kita layani nantinya ke depannya tapi itu masih cukup lama kalau PT S&T tidak mengambil keuntungan ini logis atau masuk akal atau gimana masyarakat mereka sudah tadi mendapatkan hasil konsesi dari kami oh hasil konsesi jadi keuntungannya mereka itu artinya hasil konsesinya bukan dari masyarakatnya mengambil keuntungan tidak ya bukan konsesi menggunakan APBN tadi kalau dari sisi keamanan data negara dan lain sebagainya mungkin tidak masyarakat ada untuk saat ini ya kita lihatnya konfigurasi dari network Satria ke depan itu sudah sangat kami jaga selamatkan semua landing point sudah ada berada di sisi Indonesia sehingga harusnya tidak ada tapping-tapping dari luar negeri atau luar Indonesia khususnya jadi semua data itu akan beredar di dalam Indonesia dan kita juga sudah menggunakan beberapa teknologi security yang nantinya sudah terintegrasi di proyek Satria ini dan kami dan kami pun di Kominfo juga sudah punya ada satu di rekorasi khusus ya untuk menangani terkait dengan kebocoran data dan lain-lain khususnya nanti terhadap data-data yang akan lewat di dalam Satria oke ini sebagai penutup sedikit kembali seperti yang di awal tadi bahwa dengan hadirnya Satria ini selain memenuhi konektivitas masyarakat hingga di pelosok-pelosok negeri daerah 3T bahkan yang di luar daerah 3T pun masih banyak yang membutuhkan konektivitas karena banyak juga masih yang blank spot ya Mas Aradea selain itu juga ini sebagai upaya atau ikhtiar pemerintah dalam hal ini mungkin dari Kementerian Kominfo ya untuk juga meng-counter hoax yang sifatnya ketika datangnya dari daerah yang punya akses konektivitas yang baik menyebarnya ke daerah-daerah yang gak ada akses konektivitas sehingga untuk mengakses berita-berita yang menangkal hoax ini jadi minim begitu ya ini salah satu ikhtiar Mas Aradea mungkin sebagai penutup silahkan Mas Aradea ya betul Mas Indra memang nantinya Insya Allah kita kalau Satria ini sudah meluncur dan sudah bisa melayani terhormat 50.000 titik ini semua trafik terkait dengan hoax atau unjuran kebencian dan lain-lain berita-berita yang negatif tersebut akhirnya bisa terfilter dengan baik nantinya Insya Allah ke depannya jadi informasi terutama di daerah-daerah yang tadi disebutkan ada dari sekolahan dari puskesmas atau dari kantor desa kami harapkan itu menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi yang layak untuk masyarakat nantinya di luar sana karena kita bisa kita bisa ketahuin kita sekarang saat ini sangat kekurangan dengan pelayan informasi ke daerah-daerah terpencil khususnya semoga menjadi ikhtiar juga bagi kita semua menjadi lebih baik dalam memenuhi akses informasi saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan mas Aradya ini salah satu wujud memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mas Aradya terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di newsmaker medcom.id di akhir pekan ini semoga ini tambahan wawasan untuk kita semua Sri Sanggrama Aradya Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kementerian Kominfo terima kasih salam sehat mas Aradya salam sehat mas Indra Molana dan itulah diskusi kita di newsmaker medcom.id untuk edisi akhir pekan kali ini terima kasih anda masih terus menyaksikan newsmaker di kanal youtube medcom.id saya Indra Molana terima kasih salam sehat sampai jumpa